Intro Apa kabar bapak ibu semua sehat? Alhamdulillahirrabbilan Kita sudah lama kena panas terik minta hujan, betul? Betul Bahkan di beberapa tempat sudah sholat istispo Minta supaya diturunkan Allah hujan Malam ini sekarang hujannya turun Kita suruh berhenti atau lanjut? Lanjut katanya Pak Ubat Tidak ada yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillahirrabbilan Kita ucapkan terima kasih kepada Nabi yang sudah mengajarkan kita bersyukur pada Allah Maka kita kirimkan dari curup Dari Kabupaten Rejang Lebang Salawat terindah dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya sebelum sampai ke curup ini Dikasih tahu Ustadz Somad nanti jangan terkejut Di curup itu orangnya kurang semangat mendengar ceramah Orang curup itu nanti tidak ramai yang datang Orang curup di Rejang Lebang itu Kurang aktif kalau pengajian Karena mereka terlalu lama di jajah Inggris Tadi waktu masuk ke kota curup Saya pun percaya kepada ucapan itu Karena saya tengok jalan-jalan sunyi tak ada orang Betul rupanya ungkapan orang yang mengasih tahu Ini akibat terlalu lama di jajah Inggris Tapi rupanya saya salah Itu tadi karena sunyi dibawa dari jalan belakang Setelah sampai disini Lautan umat manusia Hujan lembat Bepayung bertenda Mereka datang Inggris tak berhasil menghilangkan akidah orang curup Bendera Palestina besar berkibar Allahuakbar Kita ini sekarang sedang di curup atau di Gaza Kita ini sekarang sedang di Indonesia atau di Palestina Masalah Gaza Masalah Palestina Itu urusan negara mereka Bukan urusan kita Betul? Apa pula betul? Apa hubungan kita dengan Palestina? Yang pertama Tadi waktu sholat Kita mengucapkan Kama salai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Kama barok ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim Hijrah Dari Babel Ke Palestina Babel itu sekarang Iraq Bukan bangka belitung Dari Babylonia Ke Palestina Jadi kalau ditanya orang Kenapa kalian bawa bendera Palestina Apa hubungan kalian? Karena kami menyebut nama Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Pindah dari Babylonia Dari Iraq ke Palestina Yang kedua Apakah orang curup percaya kepada Nabi Musa? Ibu percaya kepada Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun Dari Mesir menuju Apa pula menuju Lubuk Linggau? Nabi Musa dikejar Fir'aun Menyebrang Laut Merah Dari Mesir menuju Palestina Palestina Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim Palestina Tempat hijrahnya Nabi Musa Orang curup percaya Nabi Isa? Bapak percaya Nabi Isa? Dalam Al-Quran Ada dua surat khusus Tentang Nabi Isa Yang pertama Surat itu nama ibu Nabi Isa Namanya surat Mariam Itulah enaknya ceramah di curup Nyambung orangnya Yang kedua Nama datuk Nabi Isa Namanya surat Al-Quran kadang-kadang tak nyambung memang Nabi Isa punya emak Namanya Mariam Mariam punya emak Namanya Hannah Mariam punya ayah Namanya Imran Nama surat Datuk Nabi Isa Namanya surat Ali Nabi tak tahu Nabi Ibrahim Hijrah ke Palestina Nabi Musa Hijrah ke Palestina Nabi Isa Lahir di Palestina Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernahkah Nabi Muhammad ke Palestina? Subha'anallahu alaihi asara Biabadihi laylan Minal masjidil aram Ilal masjidil Dimana masjidil aqsa? Dimana masjidil aqsa? Bisa dijelaskan hubungan kita dengan Palestina? Bisa Tolong ingat baik-baik Karena ini akan keluar dalam uas Ujian akhir semester Allahu akbar Allahu akbar Dalam sholat Kita pakai fikih Fikihnya mazhab Dalam kuasa Kita pakai fikih Fikihnya mazhab Imam Shafi'i Lahir tahun 150 hijrah Dimanakah Imam Shafi'i lahir? Apa pula Palestina? Imam Shafi'i lahir di Gaza Imam Shafi'i lahir di Gaza Palestina Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Palestina Bumi yang diberkahi Bumi para nabi Panjang umur Sehat badan Murah rezeki Kita dari curup Akan sholat di Masjid Al-Aqsa InsyaAllah Sholat di Masjid Nabawi Amin Sholat di Masjid Al-Aram Amin Ya Allah Sebelum kami mati Izinkan kami sholat di Masjid Al-Aqsa Ya Allah Di saat hujan lebat Makbul berdoa Di saat orang banyak berkumpul Mustajab berdoa Di saat maulidul rasul Allah mengabulkan doa Pada malam yang berkah ini Kami meminta kepada engkau Ya Allah Sebelum kami mati Izinkan kami sholat Di Masjid Al-Aqsa Di Palestina Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassin Hadimillah Tawasana Bismillah Wa Bilhadih Rasulillah Wa Kulimu Jahidin Lillah Bi Ahlil Badriya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Palestina Masalah negara Apa masalah agama? Palestina Palestina Masalah nasional Negara Palestina Atau masalah kita Palestina Tidak perlu Menjadi orang Islam Tidak perlu Menjadi Muslim Untuk peduli Palestina Cukup Jadi Manu Tak perlu kau Jadi Muslim Tak perlu kau Jadi Islam Untuk peduli Palestina Cukup Jadi Manu Masalah Masalah Palestina Adalah masalah Kemanusiaan Betul? Betul! Kalau Pemerintah Republik Indonesia Menyiapkan Pesawat Hercules Untuk Membawa Pemuda-pemuda Melawan Israel Apakah Orang Curup Siap? Siap! Apakah Orang Curup Mendaftar? Siap! Jangan! Karena Kalian Belum Terlatih Perang Itu Namanya Bunuh Diri Bukan Mati Sangit Bukan Mati Sahit Tapi Mati Mati Konyol Maka Maka Kita yang dari Indonesia Untuk saat ini Wahai para pelajar Wahai para santri Belajar yang betul Jadi polisi Jadi tentara Jadi pengacara Jadi orang kaya Tolong Palestina Betul? Ibu 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 Jadilah ibu yang soleha Didi anak-anak kalian Menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Walah ilah Wa ilah Wa Allahu Akbar Walah awlah Walah Walah Quwata Illa Billah Il-Alih Al-Azim Saluh ala Nabi Saluh ala Nabi Kalau ada acara tablik akbar datang atau tidak datang? Datang! Kalau hujan lebat datang atau tak datang? Datang! Datang aja Karena inti tablik akbar adalah silatu Amin! Anggap malam ini malam terakhir Anggap malam ini kita hidup malam terakhir Dan besok kita mati Maka orang yang kita jumpa malam ini Inilah yang akan mendoakan kita insyaallah Amin! Saya selalu menganggap Kalau saya tidur malam Ini adalah malam terakhirku Kalau aku besok pagi masih hidup Bertambah amal soleh Insyaallah Amin! Kalau aku mati malam ini Insyaallah Berhenti dari segala dosa-dosa Insyaallah Amin! Amin! Alhamdulillah Malam ini saya dicuruh Bisa bersilatu rahim dengan Pak Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ada yang bersalah dibawa ke pengadilan Ketua pengadilan sudah hadir Ada yang bersalah dituntut oleh jaksa Pak Kajari sudah siap Terbukti bersalah di pengadilan Ditangkap Polisi Pak Kapolres sudah siap Nah, jadi kalau ada yang bersalah Naiklah ke atas Biar langsung disidang malam ini Tapi Insyaallah Semuanya ini baik-baik Insyaallah Amin! 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 beliau ke Al-Ahfab Kiai Haji Afik Atik Fahmi LC beserta para alif ulama kita malam ini mudah-mudahan para hadirin hadirat ini Ustaz Somad yang disapa itu yang belakang itu mengamuk karena payung ini tak kunci payung-payung kalau kalau acara malam ini direkam, dikirim ke Israel ke kencing-kencing tentara Israel orang curup ini ke payung aja begitu mengamuknya apalagi ke kita pakai pempes semua tentara Israel Allahu Akbar kira-kira acara kita malam ini ditengok Nabi Muhammad apa tidak yakin kan nih kalian yakin betul apa kata Allah dalam Al-Quran wa kuli' malu beramallah kamu fasayarallah Allah yang melihat perbuatan kamu wa rasuluhu rasulullah melihat kita malam ini wal mu'minun orang yang sudah meninggal ayah saya emak saya yang sudah meninggal malam ini dia bangga melihat anaknya sedang berada di curup yang katanya di jajah Inggris tak mau lagi dengar pengajian ternyata umat Nabi Muhammad melimpah buah ini rasanya sekarang nih rasa-rasa di padang Arofa ini sekarang tengok lai tuha kemah-kemah di padang Arofa payung-payung ada tulisan bang BRI lagi asya Allah tabarakallah Allahu akbar kenapa Ustaz betakbir siapa yang bisa mengumpulkan manusia sepanyak ini betul boleh saya bertanya jawab dengan jujur ada pembagian sembako malam ini ini camat-camat di absen Pak Bupati ini ini semua datang lillahi ini saya tengok ada Bapak TNI ada Bapak Polisi ada Bapak Dandim Pak Kapolres apakah curup ini tempat perang apakah curup ini aman apakah curup ini damai kalau damai kenapa mesti dikawal TNI Polri karena yang di depan ini adalah orang yang sedang jatuh cinta orang jatuh cinta itu pekat tuli dan buta tak peduli hujan tak peduli panas dia datang hujan udah berhenti pun payungnya tetap judah ya Allah di dinding pesantren Ar-Risala nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Lubuk Linggau sehingga ke pesantren Ar-Risala masuk pintu gerbang sebelah kanan ada tulisan hadis Nabi Al-Mar'u Ma'aman Ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai kita yang malam ini cinta dengan Palestina cinta dengan alim ulama cinta dengan Rasulullah kita insya Allah akan bersama dengan siapa yang kita cintai insya Allah tapi ibu-ibu yang cinta dengan drama Korea yang cinta dengan Amitabachan Sanjaidud Ranimukerje Kockockutahe Kiralitiki mudah-mudahan cinta kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah orang curup cinta ke Palestina apakah orang curup cinta kepada Nabi Muhammad kalau memang cinta mana buktinya buktinya duit sudah dimasukkan tadi dan jangan asal kirim kalau asal kirim nanti kita masuk dalam daftar teroris bisa ditangkap oleh Interpol Polisi Internasional kirimkan melalui lembaga yang terpercaya terdaftar di negara kesatuan Republik Indonesia kirimkan duit ke Palestina untuk beli susu bayi kirimkan duit ke Palestina untuk beli selimut karena tak lama lagi musim dingin kirimkan duit ke Palestina untuk membetulkan rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel semoga Allah melaknat mereka semoga semua sebagaimana kuatnya laknat sebagaimana kuatnya doa waktu laknat begitu juga banyaknya duit yang dikirimkan karena banyak waktu melaknat lama kuat kirim duit 2000 pera handphonenya masih ada baterainya masih ada senternya coba hidupkan kalau tak hidup campakan salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi salam alaika salallahu alaika cukup untuk di upload di tiktok supaya apa supaya saudara kita dari Sabang sampai Palestina melihat begini orang curup bersolawat Allahu Akbar begini orang curup cinta ke Palestina Allahu Akbar orang Israel datang ke Palestina tahun 1946 tahun berapa mereka datang sebagai pengungsi mereka datang sebagai orang minta suaka mereka tidak punya negeri mereka datang membeli tanah tapi memang dasar mereka otak Belanda dikasih hati minta akhirnya mereka menjajah ketika itu Palestina adalah negara merdeka dia punya presiden dia punya mufti nama muftinya Syekh al-Husaini mufti pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 17 Agustus itu lah hari ingat baik-baik negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sebutkan nama negaranya Israel belum ada besti mereka mereka baru datang ke Palestina tahun 1946 kita merdeka tahun negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita Amerika negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita presidennya negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita presidennya kawan dekat presiden Soekarno namanya Gamal Abdul Nasir Mesir negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita mufti pertama ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita mufti al-Husaini adalah mufti pales Palestina apapun agamamu wahai saudaraku bangsa Indonesia kita berhutang budi kepada Palestina bagaimana Indonesia membalas itu menteri luar negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah perbuatan kerkutuk dikutuk oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan kenapa karena Indonesia negara merdeka menjunjung tinggi kemerdekaan penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dan beri yang bisa jawab-jawab yang tak bisa gerak-gerakkan aja saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semangat luar biasa saya pikir tadi karena hujan jadi saya mau ceramah isinya tentang Sakratul Maluk karena hujan lebat kita dicurup ini rupanya orang curup bersemangat luar biasa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apapun yang terjadi katakan masalah hidup kita besar Allahu Akbar ditolak calon mertua mantap banyak juga kalian yang kena tolak suami dilarikan pelakor kalau laki kalian diganggu pelakor jangan cuman Allah wa akbar siapkan lado hijau untuk mencari pelakor itu kalian gulai dia siap galak juga negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar Bung Tomo meneriakan di Surabaya Allahu Akbar itulah yang membuat kita merdeka hari ini mereka membawa senapan mesin kita bawa bambu runceng yang kita bawa tapi kita merdeka kenapa atas berkat rahmat itu juga pertolongan Allah kepada saudara kita Palestina ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Zolim bernama Namroz datang cicak menghembus apinya itu maka berpahala membunuh cucu-cucunya atoknya dulu yang menghembus bapak ibu kalau jumpa cicak bunuh dia kenapa karena atok kau lah dulu yang menghembus api tapi secara medis rupanya kata dokter dokter membunuh cicak bagus karena cicak membawa kuman penyakit bakteri secara medis jadi nanti kalau mau bunuh cicak bunuh apa salah dia itu kan cucunya atoknya kurang ajar datang burung pipit dia membawa setetes air dipadamkannya api yang membakar Nabi Ibrahim apakah setetes air memadamkan api bisa mana bisa tapi kenapa burung pipit tetap dia ingin nanti ketika berhadapan dengan Allah saat Allah bertanya hai burung pipit apa yang sudah kau lakukan aku pernah meneteskan setetes air itu juga lah yang ketika nanti kita ditanya Allah hai orang curup ketika Palestina dibombardir diantap dengan nuklir dengan senjata apa yang kalian lakukan wahai orang curup apa kata anak muda curup kami mengibarkan bendera Palestina tadi mana dapat orangnya tadi mana kalian dapat beli online jahit sendiri anak muda yang luar biasa bapak ibu kalau mau cari menantu itulah orangnya kalian udah ku endorse gak laku juga udah tak salah ku lagi kata orang nanti tahun 2020 anak muda sudah mabuk semuanya sakau semuanya otaknya sudah jahat karena internet dirusak melalui youtube dirusak melalui group whatsapp dirusak melalui narkoba tahun 2020 anak-anak muda sudah ancur semuanya yang di masjid tinggal atuk-atuk orang tua mana omongan mereka dicurup yang datang malam ini anak-anak muda semuanya mereka ingin merusak anak muda dengan internet dengan youtube dengan instagram justru anak muda dicurup kenal dakwah melalui instagram ustaz abdusoma yang followernya 8 juta itu maksudnya yang belum follow follow mereka menyebarkan video-video aliran sesat jahat maksiat dosa melalui youtube tapi orang curup kenal ustaz soman justru melalui channel youtube ustaz abdusoma official subscribe like share and comment mereka ingin merusak anak muda yang laki-laki perempuan tukar-tukaran nomor tukar-tukaran gambar melakukan perbuatan dosa melalui whatsapp hasilnya apa anak-anak muda yang laki-laki di sebelah kanan yang perempuan di sebelah kiri mereka tidak bersama walaupun garisnya sudah tak jelas lagi ini curup guys datang mereka dijajah oleh inggris iman mereka tetap kuat inggris pergi ke singapura dikantikan oleh belanda iman mereka tetap kuat datang portugal iman mereka tetap kuat tau portugal persatuan orang tua gatel kalau mau melihat iman orang kuat maka datanglah ke curup siap jaga iman kita siap jaga akidah kita sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah dicurup ini anak-anak kecil tapi badannya tinggi kenapa ayahnya di bawah anak kecil tinggi anak kecil tinggi dinaikkan ayahnya ke atas tengkuknya dinaikkan ke atas kepalanya supaya apa supaya 20 tahun akan datang anak inilah yang akan di bawah dan anak dia yang dia naikkan ke tengkuknya dia akan bercerita ke anak-anaknya anakku dulu tahun 2023 disini di curup di rejang lebong ustaz abdul somad datang ayahku meletakkan aku di tengkuknya hari ini engkau kuletakkan ke tengkukmu untuk datang pengajian Allahuakbar anak-anak di tempat lain juga akan bertanya bagaimana ayah waktu kecil dulu dulu ayahku membawa ke tenah lapang menengok penyanyi dangdut rohnya pendek dulu ayahku membawa ke tengah lapang mabuk sakau karena narkoba itu tidak ada di rejang lebong itu tidak ada di curup karena disini orang ramai berkumpul karena majlis salawat karena majlis bersama para ulama siap kita lanjutkan majlis pengajian begini apa kata bau pati beberapa bulan yang lalu kami undang ustaz subki beberapa bulan yang lalu kami undang ustaz fulan siapapun ustaz yang diundang datang habib siapapun yang diundang datang ibu siap datang bapak siap datang datang duduk dengar diam ngantuk ngantuk sikit diampunkan Allah malam ini tidak ada satupun yang mengantuk kenapa karena berdiri gimana mengantuk berdiri kalau kalau kalian berdiri jangan berkecil hati ustaz kalian pun berdiri juga kalau kaki kalian basah jangan berkecil hati nanti selesai acara naik kalian ke atas karpet ini pun basah juga kalau kalian sekarang di bawah jangan berkecil hati selesai acara naik kalian ke atas tadi udah pulang kami semua naik lah duduk di tempat Pak Upati duduk di tempat Pak Sekdar duduk di tempat Pak Kajari duduk apa rasanya sama aja cuman kuehnya udah diangkat kalian pikir kuehnya di atas itu kueh-kueh impor rebus ubi rebus rebus kacang itu pun plastik yang belum dibuka kita cinta produk Indonesia jangan makan produk asing bangkitkan ekonomi umat seperti yang dilakukan oleh kepala daerah kita doakan mereka bapak bupati wakil bupati bapak sekda kepala dinas kepala badan kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala mudah-mudahan mereka soleh-soleha semua kita doakan istrinya istri-istri yang soleh-soleha yang tak soleh-soleha supaya cepat mati jangan kalian aminkan saya menguji orangnya suami yang baik suami yang undang ustad suami yang suka maulid dibalik suami yang baik ada istri yang luar biasa betul coba kalau istrinya tak soleh-soleha waktu suaminya di rumah bilang mama 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 gimana kalau kita undang ustad soman jangan ustad radikal ustad tak betul bagus kita undang penyanyi dangdut pakai roh pendak naik ke atas penontonnya atuk-atuk di bawah beginilah semua atuk-atuk hujan lebat pula masuk gembung pulang ke rumah orang yang menonton penyanyi dangdut sampai pulang ke rumah dia ingin istrinya macam penyanyi dangdut itu juga waktu menengok penyanyi dangdut menetes earlier pas balik ke rumah menengok bini menetes emato itu tidak terjadi di rejang lebong tidak ada lagi pesta-pesta malam bapak polisi akan mengawal bapak TNI Polri akan mengawal kalau pun ada isinya adalah hadroh dan salawat siap yang kemarin nikahnya pakai nyanyi oh kiam racun kucing garung kabikaci kabikam apalagi nyanyi selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua apa ini maksiat dosa semua insyaallah anak-anak mudaku akan menikah tapi nyanyinya adalah hadroh apa nama grupnya Laskar Solawan anda mau nikah anda mau walimah anda mau takziah anda mau nikah sekali lagi undang Laskar Solawan hubungi nomor kontak berikut masalah persen nanti kita siap Laskar Solawan dari bunyinya macam tak siap bapak ibu yang dimuliakan Allah jilbab jilbab sudah panjang baju sudah panjang sudah hijrah sudah ngaji sudah mikir Palestina sudah teplik agwar tapi begitu acara anak nikah apa yang terjadi Ustaz Somad diundang saya sangka mau jadi saksi saya sangka mau jadi tausia rupanya sampai di tempat acara nikah mau menengok penyanyi dangdut di atas tak jadi saya datang sampai hati Ustaz Somad kenapa Ustaz nggak datang waktu anak saya nikah susah-susah saya yang antar surat undangan ke rumah Ustaz saya datang mana ada Ustaz datang kami tunggu Ustaz tak datang aku datang pas di pintu pulang lagi kenapa karena kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejar daripada saya masuk daripada saya masuk ke dalam saya tak khawatir masuk ke dalam yang saya khawatirkan waktu saya sedang makan jamaah live hai guys nah inilah Ustaz Somad salah kunyah gara-gara nengok penyanyi sakitnya tak seberapa malunya tapi insyaallah melihat semangat yang luar biasa malam ini segala perbuatan maksiat perbuatan dosa merusak mata merusak telinga diselamatkan Allah kita dari itu semua insyaallah bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rejang lebong curup akan tetap selamat selama masih ada anak muda yang beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kenapa tidak dibuat di masjid kenapa pengajian Ustaz Somad kalau malam tidak dibuat di masjid itu ada alasannya itu memang permintaan saya kalau pengajian subuh buat di masjid tapi kalau pengajian malam buat di stadion buat di gor buat tanah lapang kenapa? karena masih banyak orang yang takut kemas ada jamaah ini takut ke masjid pas ditanya ayo ke masjid aku takut kawanku kemarin dua kali ke masjid mati apalagi beberapa masjid ini menyeramkan baru masuk tengok sebelah kanan kerendah jenazah dekat toilet pemandian jenazah masuk ke dalam Ustaznya ceramah malam ini pengajian kita malam pertama di alam kubur mereka ingin pengajian di tanah lapang tapi jangan selamanya di tanah lapang ini hanya pintu saja awal dapat hidayahnya di tanah lapang awal dapat hidayahnya di stadion tapi nanti tetap akan masuk ke dalam masjid insyaallah besok masjid subuh kita lebih ramai insyaallah Amin Ustaz besok subuh dimana? yang mau datang silahkan besok saya subuh di masjid pesantren Ar-Risalah Lubulinggaw anak-anak muda anak-anak santri karena kebetulan besok hari hari santri besok tanggal 22 Oktober kita bangkitkan balik semangat santri santri jadi tentara Amin santri jadi polisi Amin aku tak maulah anakku jadi santri nanti paling-paling jadi Ustaz kurus macam Ustaz Soman jadi santri bisa jadi polisi dan jadi tentara nanti kalau anak saya jadi polisi gak bisa berdakwah nanti kalau anak saya jadi tentara gak bisa ceramah polisi tentara gak perlu ceramah betul apa yang betul? ketika Ustaz Soman yang ceramah ramaikan masjid sholat di masjid tak ada orang datang tapi suatu subuh tiba-tiba masjid penuh kenapa? karena suara azannya beda ayalah salam pekajat semua datang pas tengok rupanya yang azan kapol kapolres semuanya datang kapolsek semuanya datang kenapa? karena ada kekuasaan dipakai untuk meramaikan rumah Allah yang akan azan di masjid polisi dan tentara adalah anak-anak bapak-bapak ibu-ibu semua amin Ustaz Soman di kampung kami ada atuk-atuk gak ke masjid gak apa-apa bentar lagi dia mati Ustaz Soman ada nenek di kampung kami gak pakai jilbab gak pengajian gak apa-apa sebelum malaikat mau datang dia udah mati duluan yang kita pentingkan sekarang adalah anakmu anak muda Ustaz ngomongnya jangan gitu lah Pak Ustaz tersinggung lah kami dengarnya kunci mendengar pengajian Ustaz Soman satu jangan tersinggung karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal lanjut 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 Allahumma rahmna bin quran wa ja'al hulana imam wa nuraw wa hudaw wa rahmah Allahumma zakirna minhuma nasiina wa alimna minhuma jahilna wa rizuqanatila wa tabu ala al-layni wa atrafanah wa jaluk lana ujjatan ya rabbal alamin mudah-mudahan anak kita menjadi penghapal kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa membawa umping sudah lama Ustaz Soman ceramah baru dicurub lah Bupati taus sambutan menyamping paham yang saya omongkan berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bupati Rejang Lebon menyamping bau badan sudah lama saya keliling taus baru dicurub inilah Bupati yang menyamping tak mau tak mau dia membelakangi saya oh Ustaz Soman membelakangi Pak Bupati kalian putarlah rekamannya dari awal coba tadi sebelum saya maju ke depan 10 jari 11 dengan kepala sudah saya angkat ada yang lebih tinggi daripada ilmu ada yang lebih tinggi daripada hafalan Quran ada yang lebih tinggi ada jaga adab Pak Bupati sudah mengajarkan kita adab apa kata Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Ustaz Soman kata Ustaz Dr. Muhammad Abu Zar selama Ustaz berada di Rejang Lebon maafkan kami atas segala kesilapan kehilapan kami tidak ada kesilapan dan kehilapan karena kami menarik-narik Ustaz enggak ada memang ada beberapa menarik selfie Ustaz saya Husnuzon mereka minta gambar dengan saya supaya kalau dia dapat kabar saya meninggal ada alat untuk posting pas dapat kabar langsung cari langsung lingkari merah bagus atau tak bagus bagus lah foto cetak supaya apa saat melihat kerinduan adik Ustaz kemas Ali waktu saya sedang duduk ditunjukkannya foto kami berdua dengan Habib Mahdi bin Syihab ketika berada terbang dari Pelembang ke Bangka Belitung sampai di tepi laut kami bersolawat dikirimkannya terkenang melalui air mata untuk Habib Mahdi bin Syihab Al-Fatiha Amin Bisa kalau nanti saya meninggal bacakan Al-Fatiha Baca Al-Fatiha nya mesti jelas bersuara pakai tajwid pakai taksid ini sekarang banyak orang untuk Al-Fatiha Allah apa yang dibacanya kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in ijdinassirat al-mustaqib sirat al-ladhina an'amta alayhim wa iiril ma'udubi alayhim wa nabdallin Amin mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur ditempatkan bersama datuknya Sayyidina Muhammad s.a.w sekarang jamaah paham kenapa usah somat ceramah sekarang di Rejal Lebok besok malam sudah di Pelembang lanjut lagi terbang ke Batam habis itu ke Makassar apa yang ustad cari ini jangan-jangan ustad ini mau mencalek ini ini bukan dapil saya ini jangan-jangan ustad ini mau jadi komisaris ini jadi wapres saja saya tak mau ini jangan-jangan ini jangan-jangan ustad ini mau apa yang diinginkan cuma satu kalau aku mati ada yang mengirimkan alfa itulah yang akan kekal abadi yang lainnya akan hilang di telan zaman rumah yang besar tinggal mobil besar tinggal bini besar tinggal yang ketawa yang belum bebini pula macam paham perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang singkat yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang indah saya ulang sekali lagi untuk update status besok pagi kehidupan ini adalah perjalanan yang singkat tak ada yang tersisa kecuali kenangan yang indah malam ini kalian yang berteman kalian yang berkawan kalian yang bersahabat malam ini akan menjadi kenangan yang indah 20 tahun yang akan datang anak kalian bertanya ayah 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 itu siapa itu kawan ayah udah lama ayah berkawan sama dia sejak muda dulu hujan-hujan kami waktu itu tentara Israel sedang menyerang Palestina itulah kami hujan lembat datang kami pun diserang juga oleh hujan lembat yang cerama waktu itu siapa ya Ustaz Soman dari Riau mana dia udah ninggal tapi ada juga ayah yang tak bisa bercerita kepada anaknya saat anaknya bertanya ayah ayah itu kawan ayah iya kawan ayah dimana ayah kenal tau salah kau tanya cerita lah cerita lah gimana kami sama-sama sakau yang tersisa hanyalah kenangan yang 2017 saya dibawa Habib Mahdi 2023 perjalanan terakhir apa kata beliau Ustaz Kemas Ali Ustaz Soman ini akan kita bawa ke 17 kabupaten yang ada di sekitar Sumatera Selatan kita belokkan sikit keperbatasan mampir di Rejang Lebong ini perjalanan terakhir kami tak faham apa maksudnya perjalanan terakhir rupanya beliau menyusun acara ini terakhir setelah itu dia pun menghadap Allah subhanahu wa ta'ala man kala la ilaha illallah mu'amadur rasulullah 17 kabupaten kota Ustaz Abdul Soman ceramah tausiah maka yang mendapatkan hidayah pahalanya mengalir ke Sayyidillah Habib Mahdi bin Syah hilang satu pejabat belum meninggal pejabat sudah siap pegantinya hilang orang kaya jenazah masih terbujur deputi wakil sudah ngatakan saya pegantinya tapi kalau ulama meninggal belum tentu ada pegantinya insyaallah anak-anak kita yang malam ini disini masuk ke monopesantren mereka akan menggantikan para habaib para alim para ulama insyaallah ini Ustaz Somad ini kan mendadak jadi Ustaz aja ini tiba-tiba ceramah 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 kena usir viral bukan begitu ceritanya besti atok saya ayah emak saya mengatakan cucuku yang ini jangan sekolah umum dia mesti sekolah agama ibtidaiyah sanawiyah aliyah kuliah jangan sekolah umum aku mau dia mengajarkan agama jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi Ustaz karena Youtube saya memang sekolah agama saya pergi ke Mesir habis itu saya pergi ke Maroko habis itu saya pergi ke Sudan musim haji saya kerja ke Saudi Arabia jamaah haji ini sombong yang minta ampun pas kami lagi sedang kerja datanglah jamaah udah lama kau jadi TKI padahal TKI adalah pahlawan devisa mereka yang membantu negara ini betul cuman waktu itu saya belum pandai jawab kalau macam sekarang lah digitukannya udah lama kau jadi TKI TKI adalah pegawai kami mahasiswa Pak ngapain jauh-jauh kesini lagi di mana saya lagi S2 di Maroko ngapain jauh-jauh disitu yang gratis Pak oh tak berduit sombongnya dong dan Bapak sudah mati jangan kalian aminkan gak kita doakan pun mati juga dia saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sombong kepada mahasiswa jangan sepelekan mereka hari ini mereka boleh tegak di bawah yang di bawah kau naikkan ke atas yang ada di atas akan kau turunkan ke bawah hari ini Abdul Somad yang paling tinggi lebih tinggi dari Bapak dan Dim lebih tinggi dari Bapak dan Ramil lebih tinggi dari Bapak Kapolres lebih tinggi dari Bupati tapi kalau Allah mau sampai masanya akan lebih rendah daripada tanah yang kalian injak akan masuk ke dalam lubang tanah habis masa berakhir apalagi perempuan-perempuan perempuan itu macam bunga kuntum harum mekar semerbak layu kuning satu-satunya bunga yang tak layu inilah dia bunga plastik makanya sekarang banyak perempuan ini wajahnya isinya plastik semua daguk plastik pipi naik rata-rata orang yang muka plastik mirip-mirip semua begitu rupanya kalau ciptaan manusia idung mancong dua bulan bulan ketiga turun macam malampir tapi dicurup tidak ada itu semua kalau ada yang tersinggung berarti itulah dia kau cantik bukan karena keresekmu kau cantik bukan karena plastikmu masa mantelmu plastikmu bukakmu plastik juga tapi kau cantik karena wudukmu dan tahajitmu di tengah malam nanti kalian bertanya ke istri adik-adik adik waktu abang tengok kemarin waktu pertama ketengok waktu aku bertemu ke rumahmu awalnya aku tengok dari luar muzir kau cantik kali pas dekat di rumah waktu abang datang yang kau bawa teh manis kenapa wajahmu sama aja antara make up tak buat make up ini bukan karena make up ini karena air wuduk jadi kau anggap ibu-ibu yang lain itu tayamum semua biarlah kau cantik karena zikirmu karena munajatmu karena doamu di tengah malam itulah yang akan kekal abadi menikahkan harta harta binasa menikahkan rupa rupa akan berubah menikahkan suku dan bangsa akan berganti masa tapi menikah karena la ilaha illallah muhammadun iza aja aku mantar tau nadinahu bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak gadis kalau datang anak-anak muda meminang anak gadismu yang kau lihat cuma dua dinagu baik agamanya wakulukogu baik akhlaknya nikahkan anak gadismu siap ibu menikahkan dengan anak-anak lajang ini dari bunyi siapnya kayaknya dari bunyi sambutannya masa depan kalian suram ibu-ibu kalau ditanya memang begitu dia dia jawabnya di dalam hak hati walaupun dia mau dia pura-pura tahu perempuan dia memang begitu perempuan itu kalau mengatakan tidak itu maknanya bisa tiga tidak berarti tidak tidak berarti iya tidak berarti kadang-kadang tidak kadang-kadang iya betul bu betul kan betul tungkah ulmar tapi kalau kalian mencari mereka pasangan maka yang kalian cari itu sifatnya empat pertama lima liha karena kaya kebun sawit bapaknya sejauh mata memandang anak tunggal semata wayang bapaknya sedang obname sebentar lagi mati wali jamaliha karena cantiknya alisnya bak semut beriring pipinya bak pauh di layang bibirnya bak delima mereka rambutnya bak mayang terurai wali hasabiha karena keturunannya bangsawan bangsa yang hidup di awan wali dinia tapi pandanglah karena agama yang hadir malam ini ini semuanya adalah perempuan yang soliha kalau kalian mau menikah pilih salah satunya tapi yakinkan tengok betul-betul karena kalau malam sedang rabun begini pas tengok balik rupanya nenek pas tengok rupanya ada lakinya saudara yang dimuliakan Allah SWT bersama kita di Curup bersama kita di Rejang Lebong bersama karena Nabi Muhammad bersama karena Palestina bersama karena orang baik bersama pula kita nanti di surga dan nanti berdosa tapi dosa kita banyak betul siapa yang tak berdosa diantara kita semua anak cucu Adam semua anak cucu Adam ada dosa ini yang di hadapan saya ini anak cucu Adam semua kan Alhamdulillah untung semua anda yang bilang anda yang ada yang bilang saya gak cucu Adam berarti keturunan monyet semua anak cucu Adam mereka ada silap ada salah ada dosa yang paling baik adalah yang bertau astagfirullah terima kasih Niasah niwaddaraji akfatayaji ratal alami ya oh haylal diwal karami ya oh haylal jubriwal karami saya koruptor Pak Ustadz saya makan haram Pak Ustadz saya bezina Pak Ustadz saya perampok Pak Ustadz saya pakai sabu Pak Ustadz saya pakai narkoba Pak Ustadz jangan khawatir ini nomor BNN orang yang udah kena narkoba tidak bisa diajak sholat sunat taubat jangan salah ini ada orang pakai narkoba udah kecanduan di ajak ke Ustadz rumah Ustadz salam disuruh sholat sunat taubat usoli sunat taubat begitu sholat salam Orang yang kena narkoba itu mesti dipesantrenkan nama pesantrennya disuruh pesantren Almarhum Abah Anom dimandikan yang disikirkan di Bandung ada namanya badan narkotika jangan malu punya anak becandu narkoba jangan sungkan jangan menyimpan api dalam sekam zaman menyimpan bom waktu yang akan meledak BAM laporkan ke BNN setuju ini ini nomornya sebentar ya catat baik-baik hari ini kalian boleh jadi nggak peduli sama nomor ini tapi nanti sampai masanya lang telpon saya lagi mana nomor yang kemarin bosan kalau nomor saya saya kasih yang yang menelpon banyak anak gadis di tengok istri saya tak bisa saya keluar lagi ceramah nanti catat baik-baik walaupun saya kurus hitam gundul botak cobalah tengok komen-komen di YouTube itu jadikan jadikan aku yang kedua ya Ustadz catat baik-baik 08 13 11 44 2193 08 13 11 44 2193 BNN badan narkotika nasional lapor Assalamualaikum Pak BNN saya dapat nomor ini dari Ustadz Somad waktu dia ceramah dicurup rejang lebong menggulu tolong tangkap anak saya Insyaallah setelah itu ditangkap jumpa lagi dengan saya gimana kabar anaknya Bu Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap jangan malu dimintu kebaikan semuanya hutang-hutang bayar kita mau mati meninggal bersih seperti Habib Mahdi bin Syihab amin koma Habib Mahdi jam 12 siang dikirimnya tiket untuk Ustadz Mansur dikirimnya tiket untuk Abib Fulan dari Jakarta disuruhnya orang curup datang untuk membahas pematangan kedatangan Ustadz Somad disuruhnya Ustadz Primasalam datang dimintanya Ustadz takwa datang kumpul mereka semuanya kumpul habis itu dia pergi ke kamar mandi dicabutnya keteter dicabutnya kabel-kabel mandi bersih habis bersih dia duduk di rumah sakit meninggal dunia semua orang kumpul Ustadz Somad pun datang malam itu bentapa indahnya kematian matikan kami seperti Habib Mahdi dalam keadaan khusus beliau walaupun sudah meninggal dunia tetap mengajarkan kepada kita kalau kau sering berdakwah kalau kau sering ceramah kalau kau sering ngajak orang buat baik kalau kau peduli pada anak muda matimu akan khusnul khatimah banyak orang sudah tak peduli lagi pada kematian betul kematian dan beliau adalah pelajaran yang luar biasa cukup kematian sebagai nasihat saya sudah berdiri 60 menit dari setengah 10 sampai jam setengah 11 kalau saya tambah 60 menit lagi masih kuat masih tahan masih sanggup aku takut subuh besok saya tausiah habis subuh langsung ke empat lawang dari empat lawang langsung ke Pelembang dari Pelembang langsung ke Batam dari Batam langsung ke Pekanbaru kapan berhentinya Pausat selama malaikal maut belum datang nanti kalau sudah malaikal maut datang khusnul khatimah barulah kita istirahat begitu juga ibu nanti kalau bapak bertanya mama sibuk terus kapan istirahat nanti Pak di surga bersama kamu bapak juga kalau ditanya ibu gitu juga abang kapan istirahat nanti mah di surga tapi nggak sama kamu jangan sampai ada jamaani bertanya ke Ustadz 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 ya nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya itu juga Pak Ustadz iya Pak aduh Pak Ustadz Ustadz sedang di dunia aja boleh dah tahan kali masah dunia dia lupa padahal istrinya yang selalu bertanya Abang dimana pulang jam berapa duit mana kuncin motor mana itu adalah istri solihah yang sayang betul Ibu yang selalu dia bertanya Abang dimana pulang jam berapa handphone mana passwordnya apa itu adalah istri yang menjaga bapak dari perbuatan maksiat, tahu bapak ibu siap melanjutkan hati-hati gelap satu jam bersama mudah-mudahan menjadi bukal kita menghadap Allah SWT puncak tablik akbar, bukan tausiahnya puncaknya adalah doa aminkan doa ustaz kita, guru kita kiai kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita terima kasih segala perhatian muamma'am segala kesilapan dan kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh